Halo apa kabar semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan kebetulan sudah cukup lama juga sejak aku terakhir mengupload video kebetulan ada kabar yang kurang baik dari aku guys yang mana aku terkena covid atau aku terkena virus corona aku sendiri sempat tidak menyangka guys bakal terkena virus yang saat ini sudah sangat mendunia ini yaitu virus corona gejala yang aku rasakan awalnya yaitu kena diare atau kena muntaber karena diare yang aku alami cukup parah dan juga nafsu makanku hilang sama sekali akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit dan aku pikir ada baiknya juga sih kalau dirawat sekitar 1 atau 2 hari sesampainya di rumah sakit guys karena aku berencana untuk rawat inap mereka melakukan tes PCR terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aku terkena corona atau tidak dan sesudah hasil tes PCRnya keluar guys aku dinyatakan positif kena covid yang mana angka hasil tes PCRnya cukup rendah guys yaitunya 17 ini merupakan indikasi bahwa di dalam tubuhku virus corona sudah sangat banyak sesudah dirawat dan diobservasi di rumah sakit sekitar 7 jam guys akhirnya di tengah malam aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan menjalani isolasi mandiri di rumah saja karena dari pihak rumah sakit menyampaikan kemungkinan besar pihak asuransi tidak akan menanggung biaya pengobatan dan ku kalau misalnya aku kena corona jadi kalau harus bayar sendiri guys itu biayanya tentu akan sangat besar sekali dan oleh karena itu aku memutuskan untuk pulang rumah untuk menjalani isolasi mandiri di rumah saja sambil tentunya juga menjalani terapi obat-obatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan sesudah meminum obat secara rutin guys yaitu obat yang diberikan padaku adalah obat produksi dari perusahaan Fujifilm yang ternyata juga memproduksi obat untuk corona namanya Afigan guys dan menurut penelitian kabarnya obat ini bahkan bisa menghilangkan virus corona dalam waktu 4 hari saja namun hanya untuk orang-orang dengan gejala yang ringan sedangkan untuk orang-orang yang sudah mengalami gejala yang sangat parah karena virusnya sudah terlanjur berkembang biak dengan sangat banyak penggunaan obat ini mungkin tidak efektif lagi sesudah 5 hari menjalani isolasi mandiri di rumah guys aku kemudian melakukan tes tapi bukan tes PCR melainkan tes swab antigen dan aku cukup gembira karena hasil dari tes antigen tersebut menyatakan aku sudah negatif corona guys namun ketika aku kirimkan hasilnya ke pihak kantor dari pihak tempatku kerja menyatakan bahwa tesnya gak cukup tes antigen saja tapi harus tes PCR kembali dan besoknya guys aku langsung menjalani tes PCR dan hasilnya keluar sekitar 2 hari sesudahnya namun dilalahi hasil dari tes PCR tersebut menyatakan bahwa aku masih positif corona guys wah cukup mengkhawatirkan juga ya ternyata sesudah 5 hari virus corona nya masih ada di dalam tubuhku dan rencana aja guys besok aku akan kembali menjalani tes PCR dan mudah-mudahan aku harapkan hasilnya kali ini negatif ya guys mudah-mudahan virusnya sudah pergi dari tubuhku dan mudah-mudahan aku dapat sehat kembali gejala yang aku alami termasuk ringan sih guys tidak sampai yang aku gak bisa ngapa-ngapain gitu ya aku masih bisa beraktifitas cukup normal cuma untuk beberapa hari aja aku yang benar-benar tidak bisa makan sama sekali benar-benar gak ada selera makan dan minum pun rasanya pahit sekali guys apalagi makan semua yang masuk ke mulut rasanya pahit banget gak enak banget dan tubuh kita kayaknya menolak makanan tidak mau menerima sama sekali sehingga aku benar-benar hampir tidak makan sekitar 2 hari guys namun sesudah itu aku coba paksakan makan sedikit-sedikit mulai dari bubur dan makanan-makanan yang tidak terlalu berat seperti buah-buahan iya sebenarnya aku kena covid ini juga merupakan kesalahanku sendiri sih guys ya aku agak abai akan prokes kesehatan sering kemana-mana tidak pakai masker kemudian tidak menjaga jarak kadang-kadang aku nongkrong dan ngobrol dengan orang lain tanpa pakai masker dan juga tidak menjaga jarak kayaknya aku agak menganggap enteng guys virus corona dan covid ini sehingga akhirnya aku terkena batunya untungnya aku sudah divaksin sebanyak 2 kali guys jadi oleh karena itu mungkin gejalanya tidak berat kalau misalnya aku tidak divaksin sama sekali mungkin akan lain cerita ya guys aku bisa mengalami gejala-gejala yang mungkin akan sangat parah seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak divaksin sama sekali ya demikianlah guys kabarku di hari ini dan mohon maaf 2 minggu belakangan aku tidak sempat upload video karena kesehatan yang kurang memungkinkan dan aku harapkan anda semua subscriber channel ini dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah aku lakukan yaitunya jangan menganggap enteng virus corona dan wabah covid ini covid ini benar-benar nyata dan akan menyerang siapa saja tanpa pandang bulu oleh karena itulah untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain kita harus divaksin dan kita harus selalu mematuhi semua protokol kesehatan yaitunya memakai masker tetap menjaga jarak dan juga kita harus sering-sering mencuci tangan agar jika ada virus yang melekat di tangan kita ia dapat dicuci bersih dengan sabun karena virus corona ini bisa mati guys kalau terkena oleh sabun sabun apa saja ya ya demikian saja sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas semua subscriber channel ini atas segala dukungan serta perhatiannya sehingga channel ini mencapai jumlah subscriber lebih dari 100 ribu orang aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga kita semua sehat selalu guys tidak kurang suatu apapun dan semoga pula rejeki kita dilancarkan hendaknya walaupun dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada lain kesempatan